Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat belajar Pagi ini bertemu kembali dengan Bapak Irfan Soleh dari SDN Sang 1 Kita akan belajar tentang bab 1 pecahan Yaitu pada subpenaksiran dan pembulatan Siapa yang tahu apa yang masuk dengan pembulatan? Ya, pembulatan adalah membuat sebuah bilangan pecahan desimal Bilangan desimal ini menjadi kelipatan satuan Desimalnya itu diubah menjadi kelipatan satuan Diubah menjadi kelipatan puluhan Dubah menjadi kelipatan ratusan Tentu dengan aturan tertentu Baik Kita mulai saja tentang pembulatan bilangan kesatuan terdekat Ya, sebelumnya perlu kalian ketahui Bahwa sebenarnya pembulatan disini nanti ada kesatuan terdekat Kepuluhan terdekat, keratusan terdekat Kesatuan terdekat itu ada aturannya Yaitu tak kalah angkanya per desimalnya di belakang koma itu Misalkan kurang dari 5 Misalkan 1, 2, 3, 4 Maka secara otomatis Pembulatannya dibulatkan ke bawah Ke angka satuan bilangan tersebut Namun sebaliknya Jika Angka di belakang koma Angka desimalnya 5, 6, 7, 8, 9 Maka pembulatannya adalah ke atas Dibulatkan ke atas menuju kesatuan di atasnya Nah, bagaimana caranya Untuk lebih jelasnya Langsung saja saya beri contoh ya Pembulatan kesatuan terdekat Ini ya Saya beri contoh 8,3 Kita lihat di belakang koma Ini ada angka 3 Aturannya adalah Jika Persepuluhan Persepuluhannya ini Di bawah Dari angka 5 Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 Maka harus dibulatkan ke bawah Ke angka satuan bilangan tersebut Kita lihat ini ya 8,3 8,3 berarti artinya di bawah 5 Berarti dibulatkan ke bawah Ke bawah itu angkanya berapa Ke bawah itu angkanya ternyata disini Atau di depannya ini Maksudnya bahwa itu di depannya ini Angkanya adalah 8 Jadi Pembulatan 8,3 Kesatuan terdekatnya adalah Menjadi 8 Ya, disini ditulis 8 Gitu ya Sekarang Kalau Contoh yang lainnya lagi Misalkan 6,7 Sekarang Kalau contohnya 6,7 Lihat Angka 0,7 Ternyata Angka 7 itu lebih besar Daripada 5 Ketentuannya Kalau desimalnya adalah Sama dengan 5 Atau lebih dari 5 Maka Pembulatannya Adalah Ke atas Maka Dibulatkan ke atas Menuju Kesatuan Di atasnya Ini lihat ya Ini ya 0,7 7 ini lebih besar Daripada 5 Maka dibulatkan ke atas Kalau dibulatkan ke atas Berarti ini Angka 6 nih Menjadi Ditambah 1 Ya Angka 6 Menjadi Ditambah 1 Menjadi berapa? Menjadi 7 Berarti Ditulis disini Pembulatannya Menjadi 7 Biar jelas tulisannya Saya ganti warna merah 7 Nah ini ya Bagaimana? Mudah bukan? Iya Mudah sekali Untuk lebih jelasnya Saya ulangi sekali lagi Saya beri contoh sekali lagi ya Saya beri contoh 9,1 Ya ini ya 9,1 Dilihat Di belakang koma Angkanya berapa? 1 ya Desimal ini Persepuluhan ini 1 ternyata Angkanya termasuk Kedalam golongan Di bawah 5 Karena 1,2,3,4 ini ya Ada di golongan sini ya Sehingga Pembulatannya adalah Ke bawah Ke angka satuan Bilangan tersebut Di bawah itu ke sini Ya ke sini Ya Yaitu Menjadi 9 Ini saling nyari Berarti Pembulatkan kesatuan terdekatnya adalah 9 Nah begitu ya Contoh berikutnya adalah 4,8 Di belakang koma adalah 8 Angka 8 ini Termasuk ke dalam golongan Angka 5,6,7,8,9 Maka Ini nanti Pembulatannya adalah Ke atas Atas dari Angka 4 ini Maka ditambah 1 Ya Menjadi 4 Ditambah 1 Sama dengan berapa? 5 Jadi Pembulatkan 4,8 Akhirnya menjadi 5 Nah Ikutnya yang atas Ya Jadi kalau Golongan ini 5,6,7,8,9 Pembulatkan ke atas Ya Tapi kalau 9 Pembulatannya adalah Ke bawah Nah ini ya Sekali lagi Kalau Di belakang koma Desimalnya itu adalah 5,6,7,8,9 Maka Pembulatannya ke atas Tetapi Kalau di belakang koma Atau desimalnya adalah 1,2,3,4 Maka Dibulatkan Maka Pembulatannya Ke bawah Ke angka satuan tersebut Mudah kan? Ya Mudah sekali Sekarang Kita lanjutkan Ke pembulatan Kepuluhan terdekat Baik Langsung saja Saya beri contoh Misalkan Angkanya adalah 64 Ya Kita cari Kepuluhan terdekat 64 ini ya Kepuluhan terdekatnya Lihat Angka satuan Di belakang ini Satuannya adalah Angka 4 Maka Pembulatannya Masuk ke Kategori sini Masuk dalam 1,2,3,4 Sehingga Artinya Turun ke bawah Atau Pembulatannya Ke bawah Ke angka satuan tersebut Yaitu Angka 6 ini Maka 6 ini Tetap Menjadi Tulis di sini O60 Nah Ini ya Bambulatannya Kepuluhan terdekat 64 itu menjadi O60 Kita beri contoh Berikutnya lagi Biar lebih gamblang Kalian minta Angka berapa Misalkan 39 Kita lihat Angka satuan Di belakang Yaitu Angka 9 Angka 9 ini Termasuk kategori mana Ternyata Masuk kategori 5,6,7,8,9 Masuk di sini ya Kalau Masuk di sini Artinya nanti Pembulatannya adalah Ke atas Pembulatannya ke Atas Jadi Angka 3 ini Dibulatkan Ke atas Angka 3 ini Dibulatkan ke atas Menjadi Ditambah 1 Menjadi Berapa Menjadi 4 3 tambah 1 kan 4 Kita tulis Saja ke sini 4 karena Ini adalah Puluhan Maka menjadi 40 Nah Mudah bukan Ya Mudah sekali Ya Kita lanjut Ke pembulatan Ratusan Konsepnya Masih sama Yaitu Saat Angka puluhannya Masuk ke dalam Satpuluh Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Maka Pembulatannya Ke bawah Kalau Angka puluhannya Masuk kategori 50 60 70 80 90 Maka Pembulatannya Ke atas Ratusannya Ke atas Kalau ini Tadi ke bawah Gitu ya Biar jelas Langsung saja Kita beri contoh Soalnya 172 Ya Kita perhatikan Angka Puluhannya Adalah 72 72 itu Artinya Masuk dalam Golongan ini 5 6 7 8 9 Sehingga Pembulatannya Adalah Ke Atas Ya Benar sekali Pembulatannya Adalah Ke atas Kalau ke atas Berarti Angka 1 Ini Harus Ditambah 1 Menjadi Berapa Menjadi 2 Ya Sini ya Tulis 2 Karena ini Keratusan terdekat Menjadi 200 Nah Gitu ya Gampang kan Iya Gampang sekali Berikutnya Saya beri contoh lagi Yaitu 427 Nah Angka puluhannya Sekarang kalian lihat Yaitu berapa 27 27 27 Itu artinya Masuk kategori Disini 1 10 20 30 40 Masuk disini Ya Kalau masuk kategori Disini Berarti Nanti Pembulatannya Ke bawah Ya Sekarang kita Lihat kembali 4 Terus 27 27 Itu artinya Nanti Pembulatannya Ke bawah Maka 4 Tetap Ya Angka ini Adalah Tetap Menjadi Berapa Ya Berarti Tetap Disini Tulisannya 4 Karena Ini Ratusan Menjadi 400 Karena 27 Termasuk Kategori 1 2 3 4 Kategori Puluhan Honda Bagaimana Mudah kan Bagaimana Sudah Paham kan Iya Untuk Mengetahui Tingkat Pemahaman Dan Penguasaan Sahabat Belajar Terhadap Materi Ini Maka Silahkan Sahabat Belajar Latihan Mengerjakan Soal Yang Ada Di Deskripsi Yaitu Saja Materi Ini Materi Penaksiran Kita Lanjutkan Di Video Selanjutnya Tetap Semangat Dalam Belajar Yakinlah Kalian Bisa Yakinlah Kalian Mampu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saja J sacred J quel Saja Tuna